yang membelah habaib itu adalah orang NU pada waktu pasca Indonesia Merdeka Bung Karno membuat satu undang-undang bahwasannya imigran imigran Yaman termasuk Bang Alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belanda Belandanya terusir maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman karena bangsa Bang Alawi ini dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Bang Alawi semua kapiten Belanda yang ada di Cianjur Bang Alawi kapiten Belanda yang ada di Kalimantan Bang Alawi kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat Bang Alawi yang ada di Jawa Timur Jawa Tengah Bang Alawi makanya ketika Belanda itu pergi Belandanya itu hancur maka Bung Karno mengatakan ini imigran Yaman baik dari Bang Alawi atau Masaya harus dipulangkan ke Yaman lagi yang membelah siapa? yang membelah Kiai ulamaen Mbah Wahab Hasbullah yang membelah Mbah Wahab Tampil Bung Karno biarkan habaib di Indonesia membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamnya disini buat pesantren dakwah Islamnya buat majlis sulawat disini akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu sehingga para habaib mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia eh zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar surat adab terhadap Nahdotol ulama memframing kepada masyarakat mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar itu saudara-saudara kalian itu aneh habaib dibantu oleh Nahdotol habaib dilindungi oleh Nahdotol habaib ditolong oleh Nahdotol tapi berani-beraninya itu habaib-habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI termasuk Robito Alawianya termasuk ulama-ulama habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI NU sudah mengandung yang tidak benar NU sudah sesat sakit hati saya waktu itu saya bilang kapan Allah akan mengungkap betul ini adalah ganda Allah sampai ketika NU disebut sesat sakit hati apa tidak ketika Banser katanya isinya PKI sakit hati apa tidak ketika Ansor katanya isinya PKI itu sakit apa tidak lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU saya tanya lalu ini masalah apa bukan saya mengajari sampai melawan habaib tapi bersikaplah tegas kepada habaib habaib kalau seumpama tidak bersikap tegas Anda akan diinjam saudara-saudara sekalian tahun 70 pemerintah waktu itu sudah mau order baru sebentar lagi pemerintah Indonesia ingin mengevaluasi ulang tentang masalah keluarga negaraan para imigran nyaman bahwasannya para imigran nyaman itu terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia tidak sama dengan warga negara asing yang lain sangat sulit jadi warga negara Indonesia tapi untuk para habaib khususnya itu gampang asal punya KTP daftar langsung jadi warga negara Indonesia makanya habaib di Indonesia semakin banyak pada waktu itu pemerintah mau menganalisa ulang supaya disamakan warga negara asing siapapun kalau di Indonesia harus melalui peraturan-peraturan sesuai dengan undang-undang supaya peraturan itu dipenuhi walaupun semua kepada para habaib dan imigran nyaman harus seperti ini tahapannya untuk menjadi warga negara Indonesia sehingga para habaib akhirnya sulit menjadi warga negara Indonesia kembali singbelo sopo singbelo sopo singbelo sopo singbelo niku gustur kei haji anturrahman wahid beliau yang membela habaib saya usulkan kepada pemerintah dengan tegas gustur untuk khusus masalah habaib jangan dipersulit menjadi warga negara Indonesia akhirnya pemerintah menerima usulan gustur sehingga para habaib dari yaman banyak datang ke Indonesia sangat mudah menjadi warga negara Indonesia itu atas jasanya siapa jawab barang-barang atas jasanya siapa itu jasanya kei haji anturrahman wahid tapi di dalam perjalanannya apakah habaib itu mengucapkan terima kasih sama gustur atau menulis di dalam sejarahnya bahwa kei haji anturrahman wahid adalah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan habaib ada di Indonesia apa mereka menulis seperti itu justru mereka sebaliknya oklum habaib tegak-tegaknya kejam dan jahat dia mengatakan gustur buta mata, buta hati idin gasmu yang kurang ajar yang membela habaib itu orang yang bahayai makruf amin pada waktu terjadi kisah yang ada di monas termasuk demo-demo yang dilakukan oleh front pembela Islam FPI itu saudara-saudara kalian banyak dikritik oleh banyak orang termasuk pemerintah akan menidak tegas karena dianggap sebagai jalan ajaran terorisme singpelo sopo singpelo sopo kalau seumpama habaib jadi anggap teroris akhirnya nanti ditangkep semua tapi dibela oleh KNU sopo singpelo singpelo kumbah yaimakruf amin waktu itu jadi ketua umum MUI mbak yaimakruf amin mengatakan habaib dibuka teroris bahkan mbak yaimakruf amin mengatakan mereka itu adalah para mujahidin yang ada di Indonesia saking belue pemerintah akhirnya mengeram sampai beberapa KNU sempat salah faham cuma mbak yaimakruf amin kenapa? karena mbak yaimakruf amin kelihatannya lebih contoh kepada habaib dan FPI kalau tanpa mbak yaimakruf amin itu habaib hancur semua itu tapi yang membelai itu mbak yaimakruf begitu mbak yaimakruf aminnya diberikan amanat oleh masyarakat dan para ulama untuk menjadi wakil presiden itu ada oknum habaib yang tega-teganya di depan jamaahnya ngajarin tidak benar sudah lah menyebut nama mbak yaimakruf amin dengan namanya saja mbak yaimakruf amin nomor dua disandarkan dengan binatang yang najis saya sebetulnya buatan peta, buatan mengah tapi ini masyarakat harus tahu semua mereka menyebut mbak yaimakruf amin itu babi di depan jamaahnya mbak yaimakruf amin itu babi apa babi babi, babi apa babi babi, makruf amin babi apa babi babi, itulah terima kasih kepada mbak yaimakruf amin tidak nulis di dalam catatan sejarah mbak yaimakruf amin itu adalah berjasa terhadap habaib tidak malah menghina, mencaci, maki menginjak, hinyak, bayak, maruf amin ini tidak boleh dibiarkan harus kita lawan saya mau tanya kepada kalian dibiarkan apa dilawan dilawan apa dibiarkan dilawan apa dibiarkan subhanallah ini apa maksudnya habaib kayak gitu saya pengen tahu jawabannya muhib apa jawabannya itu apa itu jawabannya kenapa mereka nyebut mbak yaimakruf amin babi fitnah, kata siapa fitnah youtube dia dibuka ada orangnya disana sudah ada adalah dia mengatakan mbak asim as'ari yang namanya asim as'ari itu bukan orang alim orang biasa-biasa saja sempurl kurang ajarin orang asya Allah model kayak gini dibela sampai kapan dia jadi budaknya mereka yang salah-salah juga dibela ada lagi oknum habaib yang mengatakan bahwasannya orang Indonesia itu tidak akan ngerti agama Islam tanpa habib Indonesia tidak akan ngerti Allah tanpa habib tidak akan ngerti Nabi Muhammad tanpa habib ini oknum habib bicarakan gini adalah kaza pembohong besar menipu sambil kalian buka itu sejarah habaib datang di Indonesia abad ke-19 didatangkan oleh Belanda zamannya mbak as'ari mbak wahab zamannya mbak as'ad habib itu baru menginjakkan tanah di tanah Jawa ratusan tahun Indonesia sudah mengenal agama Islam ratusan tahun Indonesia sudah mengenal Allah sudah mengenal kanjir Nabi Muhammad bahkan Indonesia sudah membuat peradaban Islam yang lebih hebat dari peradaban negaranya habib Indonesia sudah punya Majapahit Islam Indonesia sudah punya Pajang Islam Indonesia sudah punya Kerajaan Mataram Islam Indonesia sudah punya Kesultanan Temak Islam Indonesia sudah punya Kesultanan Cirebon Islam Indonesia sudah punya Kesultanan Bantri Islam Indonesia sudah punya Kesultanan Ternatepabullah Islam Indonesia sudah punya Kesultanan Bone Islam Indonesia sudah punya Kesultanan Samudera Pasai Islam Kesultanan Islam yang menyebar di pulau-pulau Maluku Indonesia lebih hebat daripada negaranya habib jadi kalau ada Oknum habib mengatakan tanpa habib Indonesia tidak mengenal agama ini kaza pembohong kacal bukan sekedar itu sejarahnya dibelokan Indonesia pada waktu 10 November Mbak Hasim Asari menurunkan resolusi jat Bang Limah Besar Bang Abbas Bunda Besantan seluruh rakyat Indonesia berjuang mengusir Belanda habibnya mana semua jadi kapiten semua jadi muftinya orang Belanda lalu tiba-tiba mereka mengatakan saya adalah paling berjasa di Indonesia pada waktu zamannya Belanda mereka jadi pekerja-pekerja Belanda mereka jadi mufti mereka semua jadi kapiten-kapiten Belanda tiba-tiba Belandanya terusir kita merdeka mereka mengklaim bahwa yang paling berjasa di Indonesia adalah para habib kanbaali ini kejahatan sejarah gak usah percaya itu orang gak benar yang memerdekakan Indonesia adalah datuk-datuk buah buyutnya sampai semua sudah itu kemudian bukan sekedar pembelokan sejarah pengkeleman para pah lawan banyak dibakalikan pangeran di punegoro dibakalikan katanya seorang habib Raden Saleh seorang habib KRT Sumo di Ningrat katanya seorang habib Habib Hasan bin Toha bin Yahya anak cucu ini taksi wanten ngamuk-ngamuk bah kulusanis Habib Hasan Gus makamnya dipalsukan yang asli di jejeran kulusan pun merikor dipalsukan ada di Semarang katanya ini makamnya Sumo di Ningrat semua kerajaan krapon yang ada di Ngayog Jakarta menentang keberanian oknubaan semacam ini sudah di luar nalar lepang jeringan gak wani entek sampai ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati